Pemirsa kader Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno mengaku memiliki kemistri kuat dengan bakal calon presiden usungan peri perjuangan Ganjar Pranowo. Terkait dengan isu dirinya yang akan dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar pada pemilu 2024, Sandiaga membeberkan hal itu sempat dibahas bersama Presiden Jokowi di sela-sela rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta. Meski tidak merincikan isi dari diskusi dengan Jokowi, Sandiaga mengaku saat ini ia hanya bisa menunggu keputusan dari PDI Perjuangan. Sandiaga mengatakan dirinya sebagai kader P3 menghormati apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Dari segi beberapa pertemuan sama Pak Ganjar serta kemistri yang selama ini terbangun dan juga diskusi-diskusi termasuk juga masukan-masukan mengenai bagaimana kita, tantangan global ini kan semakin fluktuatif ya. Jadi kalau kita lihat tantangan kita di 2024 itu nggak mudah. Dibahas juga dan saya menyampaikan belum ada update dan ini masih menunggu keputusan dari PDIP, dari Ibu Mega dan itu tentunya kita.